Taukah Anda bahwa hingga saat ini isu kesetaraan gender merupakan salah satu masalah utama dalam pembangunan? Taukah Anda bahwa hingga saat ini masih terjadi kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya berbagai bidang kehidupan dan pembangunan antara laki-laki dan perempuan? Padahal jika kita menengok ke belakang peran dan kiprah perempuan dalam sejarah bangsa ini sangat besar Dari Judnya Adin hingga Kartini dan Dewi Sartika hingga Marta Kristina Tiahahu serta banyak tokoh perempuan lainnya sudah membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi mitra sejajar bagi laki-laki Ini artinya kesetaraan gender bukanlah isu baru bagi bangsa ini Bagi Indonesia, mewujudkan kesetaraan gender juga merupakan amanat konstitusi yang harus dituntaskan Dalam skala global, Indonesia juga mempunyai komitmen penuh mewujudkan kesetaraan gender mulai dari Millennium Development Goals dan Sustainable Development Goals hingga komitmen menyukseskan agenda UN Women tentang Planet 2030 Gender Equality 50 banding 50 Namun tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender tidaklah mudah karena harus diakui hingga saat ini masih ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan Di bidang pendidikan saja baru 21,77% perempuan di Indonesia yang meneramatkan SMA Bandingkan dengan laki-laki yang sudah menembus angka 26,85% Kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan juga masih terus terjadi hingga saat ini Berbagai persoalan yang mendera perempuan seperti angka kematian ibu juga masih tinggi Belum lagi kalau kita bicara soal tindak kekerasan terhadap perempuan Yang angkanya belum mengalami penurunan yang signifikan sampai sekarang Data Komnas Perempuan menyebutkan sepanjang 2016 ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan Artinya rata-rata tiap hari terjadi 710 kasus kekerasan terhadap perempuan Atau tiap 1 jam terjadi 30 kasus kekerasan terhadap perempuan Tidak hanya itu, mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang, kekerasan terhadap buruh migran dan berbagai perlakuan diskriminasi lainnya adalah perempuan Walau selama 6 tahun terakhir indeks pembangunan manusia atau IPM laki-laki dan IPM perempuan di Indonesia sama-sama mengalami peningkatan Namun dibanding laki-laki kualitas perempuan masih tertinggal Ini karena IPM perempuan masih dalam taraf sedang yaitu antara 60 sampai 70 Sedangkan IPM laki-laki sudah berada di angka 70 sampai 80 atau berkategori tinggi Sementara indeks pemberdayaan gender atau IDG yang merupakan pengukuran keberhasilan pemberdayaan perempuan di Indonesia Mengalami kenaikan dari tahun ke tahun Tetapi kenaikan tersebut masih harus terus ditingkatkan lagi Di saat yang bersamaan keterwakilan perempuan di institusi-institusi pengambil kebijakan Mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga belum begitu mengembirakan Memang jika kita melihat dalam beberapa dekade terakhir ini Perolehan kursi perempuan di DPR, DPD, dan DPRD cenderung stagnan Dan masih sangat tidak proporsional dibanding perolehan kursi laki-laki Keterwakilan perempuan di institusi eksekutif Mulai dari jumlah dan posisi perempuan di birokrasi pemerintah dan pemerintah daerah Hingga jumlah perempuan yang menjadi kepala daerah masih jauh dari ideal Kondisi yang sama juga dijumpai di lembaga-lembaga pedagang hukum Salah satu strategi unggulan untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah dengan meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen Baik itu di DPR, DPD, maupun DPRD Jumlah proporsional perempuan di lembaga legislatif yang mempunyai fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan Diakini mampu mengawal dan memastikan semua kebijakan pemerintah diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan Untuk itulah menjelang pemilu 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPP dan PA Mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 10 tahun 2015 Tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD pada pemilu 2019 Kementerian PP dan PA menyadari bahwa diperlukan lebih dari sekedar peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan Untuk itulah Grand Design ini hadir sebagai inovasi yang dirancang untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keterwakilan politik perempuan Skema Grand Design ini dirancang dengan komprehensif Mulai dari pembagian wilayah kerja, kelompok sasaran, program intervensi Yang diakhiri dengan tujuan strategis yang kesemuanya saling terkait dan menjadi satu kesatuan Sementara dimensi kerangka ruang dan waktu sesuai siklus dan hasil pemilu yang terbagi tiga fase Pertama, periode pra-pemilu 2015-2017 dengan program intervensi 1. Fokus mengawal berbagai regulasi dan kebijakan afirmasi 2. Pelatihan kepemimpinan perempuan potensial bakal calon kepala daerah 3. Pelatihan politik bagi perempuan potensial bakal calon legislatif 4. Pelatihan kepemimpinan perempuan potensial perdesaan 5. Kampanye publik peningkatan keterwakilan perempuan Fase kedua, periode pemilu 2018-2019 dengan program intervensi yang fokus pada 1. Peningkatan kapasitas calon perempuan 2. Promosi calon perempuan pada publik 3. Konsolidasi semua kelompok perempuan 4. Pendidikan pemilih Fase ketiga, periode pasca pemilu 2019-2020 dengan berbagai program intervensi antara lain 1. Pelatihan anggota legislatif perempuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan 2. Mendorong terbentuknya Kaukus Perempuan Parlemen sebagai forum komunikasi untuk merumuskan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di parlemen Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen sangat penting karena pertama, keterwakilan perempuan di parlemen dapat membangun struktur politik yang akomodatif, proses politik yang partisipatif dan inklusif serta mengembangkan budaya politik yang demokratis baik prosedural maupun subtansial secara berkelanjutan 2. Tercapainya 30% keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2019 dapat menjadi baseline sebagai modal dasar politik guna mendorong tercapainya Planet 50 banding 50 Gender Equality pada tahun 2030 atau di tahun akhir agenda Sustainable Development Goals 3. Keterlibatan perempuan di parlemen akan memberi keseimbangan peran antar laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan yang responsif gender dan anak di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain Oleh karena itu, untuk mewujudkan semua ini dibutuhkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen Seperti yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Johanna Imbise yang menyatakan bahwa Indonesia sangat membutuhkan lebih banyak perempuan menduduki posisi-posisi strategis baik di gelikselatif, eksekutif, dan yudikatif agar dapat berperan lebih optimal dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945